Terima kasih untuk Gatsby yang telah mensponsori video ini. Di tengah maraknya parfum lokal dan juga timur tengah, pemain lama dari Jepang ini tidak tinggal diam. Mereka langsung rilis 4 sekaligus parfum body spray plus deodorant. So, parfumnya apa dan gimana wanginya? Tonton terus ya. Tapi seperti biasa, gue akan disclaimer dulu. Ini deh disclaimer-nya. Oke, itu tadi dia disclaimer-nya, tampak panjang lebar. Yuk kita bahas. Hai Sobat Kokiwangi, balik lagi sama gue, Hendry. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Ya, di kesempatan kali ini gue mau bahas 4 varian Gatsby Deodorant Nature Perfume Body Spray. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, gue mau kasih sedikit penjelasan tentang produk Gatsby ini. Jadi produk ini namanya Gatsby Deodorant Nature Perfume Body Spray. Produk ini punya keunggulannya, yaitu triple protection. Jadi bisa melawan bau asem, bau apak, dan juga polusi dari ketiap badan dan juga pakaian kalian. Dengan wangi yang menenangkan, kalem, dan juga tahan lama. Produk ini diformulasikan khusus untuk ketiap badan dan juga pakaian kalian. Karena ada multi-deo protection, yaitu deo agent, antibakterial, dan juga ada mild odor control technology. Jadi produk ini aman dan nggak bikin kulit kalian iritasi. Jadi bisa ngilangin bau asem di ketiap, terus juga bau apak di badan, dan juga bau polusi di pakaian kalian. Terus juga produk ini tidak berbekas ya. Jadi anti-stain dan memberikan efek dingin atau segar di kulit kalian ketika kalian aplikasikan produk ini. Nah itu tadi dia keunggulan dan sedikit penjelasan tentang Gatsby Deodorant Nature Perfume Body Spray. Nah sekarang kita bahas produknya seperti apa ya. Jadi produknya seperti ini ya. Dia bahannya tuh dari botol kaleng, karena aerosol. Terus tutupnya juga plastik. Ada penjelasannya di belakang, yang ini tuh varian namanya premium tongka. Nanti gue akan jelasin keempat varian produk ini aromanya seperti apa. Oh iya sebelum kalian pakai, biasakan dikocok terlebih dahulu ya, baru kalian spray. Nah sekarang kita coba spraynya ya. Jadi aerosolnya bagus ya. Di bawahnya ada tulisan expirednya, terus ini pastinya sudah berbepom ya. Oh iya produk ini isinya 150 mili. Dengan harga yang sangat terjangkau yaitu Rp21.000 aja. Kalian udah bisa beli produk ini. Nah produk ini bisa kalian beli di Indomaret atau Alphamart terdekat. Atau juga bisa di e-commerce-nya Mandem Official di Tokopedia ataupun Shopee ya. Untuk linknya nanti gue kasih di bawah. Nah sekarang kita bahas aromanya atau wanginya seperti apa ya. Oke yang pertama itu namanya adalah Cool Fugger. Nah kalau yang Cool Fugger ini warnanya biru tua. Uh ini tuh aromanya seger, klasik blue fragrance. Sesuai dengan namanya, Fugger ini ada sedikit nuansa-nuansa kayak herbs. Terus lavender, jadi aromanya herbaceous ya. Terus juga disitu gue ngerasa ada sedikit nuansa oceanic. Jadi ini kayak aroma barbershop tapi nuansanya lebih ke aquatic. Gue jadi ingat parfum-parfum di era 2000-an yang ada tagline sportnya. Terus juga botolnya biru kayak misalnya Bulgari Aqua atau Polo Sport yang warna biru. Nah itu aroma-aromanya kesana seger, must pleasing banget. Dan juga tentunya timeless ya aromanya. Jadi kalau kalian suka blue fragrance yang klasik, seger, timeless. Nah kalian bisa pilih varian yang Cool Fugger ini ya. Oke next yang kedua adalah Relax Mask. Nah kalau yang Relax Mask ini tuh warnanya biru muda ya. Kalau Relax Mask ini tuh aromanya ingetin gue banget sama Dior Salface Very Cool Spray. Atau yang EDT. Gue sih ngerasa lebih ke Very Cool Spray. Mungkin karena produknya ini aerosol ya. Jadi ingetin gue ke arah Very Cool Spray. Ya seperti kalian tau, Salface itu aromanya fresh spicy. Terus ada aquaticnya juga sedikit. Kayak nuansa-nuansa ambergris atau ambroxannya. Itu terasa banget disitu. Gue sangat-sangat suka produk ini. Karena basically gue suka banget Dior Salface. Walaupun I know banyak orang pake. Tapi gue ngerasa Dior Salface itu juga one of the best. Aromanya enak banget. Must pleasing banget. Dan juga mewah dan menenangkan gitu ya. Jadi kalau kalian suka parfum yang fresh, aquatic, model-model Dior Salface. Nah kalian bisa pilih varian yang Relax Mask ini ya. Oke next, yang ketiga adalah Calm Wood. Nah Calm Wood ini tuh aromanya green, woody, seger. Terus ada aromatiknya. Jadi kayak berasa di tengah hutan yang tenang, rindang. Tapi juga terang. Aromanya sangat-sangat relax menurut gue. Dan ini juga ada nuansa kayak woody aromatic. Yang ketemu sama herbs yang agak sedikit manis aromanya. Jadi kalau kalian suka aroma yang green. Terus juga woody aromatic. Kalian bisa pilih varian Calm Wood ini ya. Oke, the last but not least. Yaitu varian yang premium tongka. Premium tongka ini wanginya sweet, oriental. Terus juga hangat ya. Dan gue ngerasa ini wanginya sebenarnya lebih ke vanilla. Yang powdery, yang warm. Terus juga woody, hangat. Ketimbang ke tongka. Kalau tongka ini biasanya lebih nutty, lebih tebel, lebih kaya. Dan lebih tajam gitu dibandingkan sama vanilla. Oh iya, dan produk ini ngingetin gue sama parfum Mercedes-Benz yang Club Black gitu ya. Atau juga ke Goldfield & Banks yang Silky Woods. Oke, itu tadi dia pembahasan kita tentang wangi dari Gatsby Deodorant Nature Perfume Body Spray. Kesimpulannya adalah produk ini buat gue aromanya atau wanginya itu pleasing banget ya. Dan kekinian. Terus buat kalian yang gak suka deodorant model stick atau roll on karena lengket. Nah ini pas banget buat kalian. Karena kering, tidak berbekas. Terus aman banget. Gak bikin kulit kalian iritasi. Gue udah coba. Bau juga hilang dan ada sensasi dinginnya gitu. Waktu kalian pake. Dan ini lumayan tahan lama ya menurut gue. Gue pake ini dari pagi sampai malam itu masih terasa banget. Di samping itu juga ini versatile ya. Jadi pas banget buat aktivitas kalian sehari-hari. Mau casual, mau formal, mau siang hari, mau malam. Tinggal kalian sesuaikan aja sama keinginan kalian. Buat gue juga ini aromanya cocok buat jiwa muda ya. Yang umur 18 tahunan ke atas sampai 25. Ini aromanya cocok ke arah-arah laki-laki umur segituan. Dan buat gue yang paling penting adalah bisa ngilangin bau di tubuh kalian. Dan juga wanginya itu keren-keren. Ditambah juga dengan harga yang murah. Oke segitu dulu pembahasan kita tentang produk Gatsby Deodorant Nature Perfume Body Spray ini. Semoga kalian dapet gambaran produknya itu seperti apa ya. Dan gue juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Gatsby yang udah mensponsori video gue ini. Gue juga ingin mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Atau informasi yang kurang di kalian. Terima kasih banyak yang udah nonton video gue sampai sejauh ini. Sehat selalu dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!